Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam nah hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan konfigurasi IP pada Debian 10 untuk mengkoneksikannya ke dalam sistem operasi Windows nah hari ini saya akan coba pakai virtualbox nah pastikan kalian sudah menginstall virtualbox dan Debiannya kebetulan saya disini sudah melakukan cloning atau menggandangkan Debian 10 yang asli saya buat menjadi namanya Debian koneksi IP ke Windows nah jadi disini kita akan melakukan setting IP seperti penjelasan saya pada video sebelumnya cara membuat IP namun disini akan saya kembangkan gimana cara konek ke Windows Oke langsung aja kita mulai start nah kemudian Hai kita langsung melakukan setting IP ya langkah-langkah setting IP itu hanya simple kita hanya menggunakan perintah nano disini nanti oke eh eh kita besarkan dulu ya nah kemudian kita login ke dalam super user jadi disini saya akan menjelaskan sedikit langkah-langkah langkah untuk melakukan setting IP ya langkah-langkah untuk melakukan setting IP titik 2 setting IP pada Debian 10 Oke saya besarkan sedikit tulisannya biar nampak oke langkah-langkahnya yang pertama adalah login ke dalam sistem server dalam kurung disini kita gunakan Linux Debian sebagai super user dalam dihalis ini adalah root jadi silahkan kalian login ke dalam sistem kalian menggunakan root kalian masing-masing dengan password kalian masing-masing Oke kita login dulu pertama masukkan usernya root ya kemudian kita masukkan passwordnya Oke setelah login ya saya sukanya bersihkan aja langkah selanjutnya adalah Hai langkah selanjutnya adalah mengubah settingan IP address peng IP address Linux menggunakan perintah titik 2 ya nano spasi slash etc network slash interface ya jadi pastikan tulisannya ini sama persis ya ini sama persis seperti ini jangan lupa pastikan tulisannya sama kalau misalnya ada huruf yang kurang nanti dia tidak akan masuk ke dalam konfigurasinya kita contohkan disini yang salah dulu jadi saya disini mengetik perintah yang salah walaupun kalau kalian lihat dari jauh kelihatannya benar nah saya tidak pakai S maka akan keluar kosong sedangkan ya kalau kita pakai S dia akan keluar langsung menuju settingan IP nah pada bagian apa yang kita ubah nah yang kita ubah ya kemudian tiga ubahlah settingan pada bagian eh eh the primary network ya jadi pada bagian yang ini the primary network kebawah itu yang kita ubah ya seperti titik 2 ya ubah settingan pada bagian tipe primary network dimulai dari allow hot plug ya seperti apa kita buat kita ubah ya menjadi auto enp0s3 ini tidak mesti sama ya bisa aja kalian nanti beda kalian bisa mengecek nama driver untuk kalian masing-masing menggunakan perintah IPA nah kebetulan punya saya pakainya enp0s3 ada aja enp0s3 ada yang enp0s2 enp0s1 dan lain sebagainya enggak kemudian kita tambahkan baris baru address masukkan IP kelas C aja yang lokal ya 192 108 misalnya saya buat 110 ya dengan netmasnya 255 255 255.0 ya jadi yang kita buat seperti ini nanti ya nah kita langsung ganti aja dari allow hot plug kita ubah menjadi auto kemudian DHCP nya jadi static kemudian tambahkan alamatnya adres 192 108 110 dengan netmas 255 255 255.0 nah langkah berikutnya adalah 4 lakukan simpan perubahan menggunakan tombol CTRL plus O dilanjutkan enter kemudian keluar CTRL plus X nah ini cara melakukan simpan pada perubahan menggunakan aplikasi nano oke nah kita keluar kita simpan dulu CTRL plus O enter lalu CTRL plus X setelah melakukan penyimpanan langkah berikutnya adalah melakukan restart pengaturan IP menggunakan perintah 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 perintahnya adalah selesetc slash init titik D slash networking spasi restart pastikan muncul tulisan ok berwarna hijau ya jadi perintah melakukan restart adalah selesetc slash init titik D slash networking spasi restart jadi setelah melakukan perubahan pada IP kalian wajib melakukan restart IP terlebih dahulu kalau kalian gak restart kalian bisa juga menggunakan perintah reboot tapi saya lebih suka menggunakan perintah seperti ini jadi kita reset dulu slash ctc slash init titik D slash networking spasi restart ya tunggu tulisan warna hijau keluar oke berarti settingannya sudah kita lakukan restart 6 cek perubahan IP menggunakan perintah disini perintahnya adalah IP spasi A ya kita akan melihat IP nya apakah sudah masuk atau belum di bagian driver LAN pada Linux jadi kita akan melihat di bagian driver ANP 0S3 ya kita cek IP spasi A maka disini IP nya sudah masuk ya di bagian poin nomor 2 ANP 0S3 di bagian init berubah IP yang menjadi 192.108.110.24 silas 24 itu adalah netmask nya nah nanti pelajaran tentang netmask lebih lanjut akan kita bahas di pertemuan berikutnya oke sampai sini kita sudah setting IP nah tapi kita belum melakukan koneksi ke Windows nah oke kemudian 7 setelah IP Linux tersetting dengan baik lakukan setting pada virtualbox bagian network 8 ubahlah settingan seperti berikut ya kita ubah kita buka virtualbox biarkan dulu Linux kita tetap berjalan hanya minimal saja kemudian pastikan pilih sesi yang sedang berjalan nah disini running nya pada bagian debian koneksi IP ke Windows ya kalian klik kemudian kita masuk ke setting kemudian kita cari bagian network nah yang perlu kita setting adalah pertama bagian attach NAT ya tuh kalau NAT ini dia menghubungkan langsung ke internet kita jika Windows kita terkoneksi internet maka dia juga akan ikut konek ke internet menggunakan virtualbox nah sedangkan bridge dia akan menghubungkan melalui LAN nya internal network dia akan menghubungkan sesama virtualbox host only dia akan menghubungkan antara host atau komputer kita ke dalam virtualbox dan lain sebagainya jadi yang kita pilih disini adalah kita akan menghubungkan komputer saya atau komputer host ke dalam virtualbox jadi yang kita pilih adalah host only kemudian namanya biarkan aja default berikutnya mode promotion mode atau perizinan kita izinkan semua kabel konektif kita checklist oke pastikan sudah kita ubah tadi ya kita lihat lagi oke sudah berubah karena kita mengubah pada bagian host only adapter maka kita wajib melakukan setting pada host only network dimana kita setting ya nomor 9 kemudian buka kontrol panel cari adapter host only network punya si virtualbox oke nah kita cari silahkan kalian buka kontrol panel kalian nah kemudian kita masuk ke bagian network internet sharing center adapter setting lalu kalian cari disini host only network nah kebetulan saya punya banyak ini ada tiga dua saya disable karena kita hanya menggunakan satu maka kita setting satunya saja klik kanan properties ab4 silahkan masukkan IP ya 10 silahkan masukkan IP sesuai kelas IP pada server tadi kita masukkannya kelas C ya dengan networknya 192 hostnya itu host ID nya 10 ya networknya tadi 192 168 100 ya untuk server tadi 10 maka kita harus ubah yang lain saya mau disini untuk si klien adalah 20 kemudian subnet nya benar default gateway nya kita kosongkan saja gateway ini digunakan jika kalian mau terhubung ke dalam internet lalu kita oke oke nah langkah berikutnya kita lakukan ping test ya kemudian kemudian lakukan ping test dari klien ke server dan sebaliknya ya jadi kalau dari klien masukkan IP server kalau dari server masukkan IP klien oke contoh seperti ini saya masukkan langsung IP nya ping masukkan IP si server karena kita berada di klien 192 168 110 karena si server tadi 10 kita enter jika ada balasannya reply ada timenya dan ada time to life nya TTL nya maka koneksi kita sudah berhasil tapi kalau masih tulisannya nah misalnya request time out atau unreachable artinya kalian masih ada salah setting nah sama juga kita langsung coba pada server ya kita lakukan ping ke klien 192 168 120 20 kita akan coba nge ping apakah terhubung atau tidak oke biasanya sih terhubung tapi kalau misalnya tidak terhubung berarti ada yang wajib kita setting pada komputer si klien nah kita coba setting dulu kemungkinan ada yang belum kita setting kita masuk ke network sharing center kemudian sharing nah ini kita hidupkan oke kita coba hidupin nah maka dia akan muncul balasannya oke jadi silahkan kalian hidupkan jika kalian punya kendala seperti tadi kalau dari server tidak terhubung ke klien nah cara matikan gimana kita tes coba satu-satu apa yang akan terjadi oke file printer coba kita matikan ya kita coba berarti cukup menghidupkan satu saja yang kita hidupkan adalah file and printer sharing sedangkan untuk yang lainnya bisa kita matikan oke kita matikan dulu yang lain misalnya misalnya passwordnya biarkan dia off ya penting adalah file and printer sharing oke discovery nya kita matikan oke jadi ingat yang kalian ubah itu adalah pada bagian current profile atau profile sekarang pada bagian file and printer sharing jika terjadi kendala Linux tidak bisa terhubung atau tidak bisa nge-ping ke dalam klien ya jadi seperti itu cara menghubungkan antara Linux ke server nah inilah yang akan kalian praktikan ketika di hari minggu ini ya setelah saya menjelaskan di kelas nanti jadi demikian saya telah eh demikian saya jelasin ini lebih dan kurang saya mohon maaf ya ini saya tutup dan saya bersihkan kemudian saya matikan nah jika ada pertanyaan silahkan kalian tanya melalui video berikut terima kasih lebih dan kurang saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar selamat menikmati